75% landmarks use nya masih belum nyala anjir Gila ya guys ya Nah kita coba lagi nih guys 85% buset dah Alright guys back with me gamer sama Gopahan Nah di video kali ini gue akan test drive Pendan yang baru gue dapet nih guys Namanya landmarks use Pendannya sih imut banget Tapi kita gak tau nih skillnya GG atau enggak Tadi sih gue sempet test drive sebentar lah ya Beberapa kali gue cobain ya nih pendan ya temen-temen ya Ya sebetulnya sih punya potensi yang bagus Cuma masalahnya adalah persentasinya nih guys Persentasinya masa iya cuma 35% Untuk balik ke area kita Setelah itu 65% munculin landmark Baru nih guys kalau kita buat bangunan Kira-kira skillnya seperti itu ya temen-temen ya Langsung aja kita test drive di beberapa kartu ntar Let's go Wow Oke guys di test drive kali ini Gue akan coba di beberapa kartu nih guys Nah Nah gue akan coba di Evo Asia Berarti setnya gue rubah semua Sebetulnya setnya gak seperti ini untuk Evo Asia gue ya temen-temen ya Terus kita akan coba juga di Evo Suite Menemian nih guys Sebetulnya set Evo Suite Menemian di akun gue yang ini tuh seperti ini Cuma karena kita akan cobain pendan baru Berarti gue harus buang salah satu nih guys Salah satu dari 4 pendan yang udah menjadi set Suite Menemian kali ini guys Dan yang kita akan buang adalah Halloween Jumping Drawing ya guys ya Soalnya landmark shoes ini bisa bangun tambahan landmark guys Saat buat bangunan Oke Kita akan coba pasang aja ya guys ya Cuma masalahnya adalah sebetulnya sih kurang efektif Persentasinya itu cuma 35% Jadi kalau misalnya biasanya gue pake yang spiral tuh Mana nih spiral nih Spiral itu 80% auto construct guys 80% pindah ke tempat semula Walaupun maksimalnya 2 kali Cukup Suite Menemian tuh 2 kali bangun landmark Abis itu tuh gue akan pake Great Drop Shield shoes guys Supaya dia tuh bisa bikin landmark tambahan baru lagi Kira-kira seperti itu sistemnya Nah kalau misalnya gue pasang di landmark shoes Berarti gue harus buang yang drawing aja guys Soalnya kalau misalnya gue pasang yang ini juga Yang spiral juga Nantinya bingung gue ngebuang yang mana lagi guys Nah Kalau Great Drop Shield shoes sebetulnya wajib Nah buat temen-temen yang belum punya Great Drop Shield shoes Tapi punya Suite Menemian atau Awakened Menemian Atau apapun Menemian Saran gue sih temen-temen ambil yang Great Drop Shield shoes Karena ini adalah salah satu pendan wajib nih guys Kalau misalnya temen-temen belum nonton video pendan wajib Temen-temen bisa nonton linknya gue kasih di atas ya temen-temen ya Oke kita akan coba di Evo Suite Menemian Eh ini Evo Suite Menemian ya temen-temen ya Terus udah gitu gue akan coba di Evo Seat nih guys Nah Evo Seat ini gue akan pasang landmark shoes ya guys ya Dan setnya seperti ini Karena di akun gue yang ini pendannya itu seadanya aja sih guys Dan temen-temen juga bisa lihat gue bawa Ghost Castle My Way Shuttle Bus Ini cukup menarik juga sih kalau dipasang di Evo Seat Kita akan main Evo Seat tuh di map dunia guys Karena dia tuh memang jagonya di map dunia guys Nah gampang untuk main TTLnya seperti itu ya guys ya Dan satu lagi temen-temen bisa pasang di Evo Juna Nah Evo Juna juga boleh sih guys Cuma saran gue sih guys Saran gue ya temen-temen ya Persentasinya ini kekecilan menurut gue guys Butuh pendan versi Dark Nah versi Dark paling 5% 40% langsung pindah ke area aku Gue gak tau sih apakah versi Dark itu juga bisa ngebantu atau enggak Kadang-kadang kalau main di CL ya gue coba ya Gue pernah sih coba di CL Itu suka bete guys Suka gak nyala guys Nge-growthnya lama banget 35% ke 45% Dari 45% ke 55% 55% masih kagak nyala guys 65% udah keburu kalah Anjir Anjir Langsung aja kita test drive Gak usah banyak bacot lagi Gue akan main di map arena aja ya guys ya Kita lihat seberapa turun kemampuan Sweet Manemian Gara-gara dipasang Landmarksius nih guys Oke Let's go Nah Ini bakal bikin bete sih guys Kalau misalnya Sweet Manemian itu Gak bangun Landmark terus-terusan ya guys ya Tapi kita coba lihat Kadang-kadang malah jadi bagus nih test drive-nya nih guys Aduh Ketemunya yang kayak gini lagi Kirana nih guys Wow Kirana Ini kayak lagunya Dewa 19 ya temen-temen ya Kalau misalnya temen-temen denger itu lagu lama sih guys Wah Oke kita lihat Semoga aja bisa menang ya guys ya Jalan 10 dulu nih guys Nah Udah pasti gak bisa bangun Landmark Karena kan memang Enggak ini ya guys ya Nah kita akan coba tes lagi ya temen-temen Ini gak bisa deh guys Gue harus bangun Landmark nih Kalau enggak Bahaya nih guys Pokoknya buat bangunan Asalkan buat bangunan bikin Landmark pun Harusnya bisa kan ya guys ya Nge-growth gak sih Loh gak nge-growth ya guys ya Kalau bikin Landmark Padahal kan Landmark itu kan bangunan juga ya guys ya Nah langsung masuk penjara kita lihat Semoga aja Gridfall-nya nyala ya guys ya Nah gue akan taruh disini aja Black hole-nya Kita lihat Gridfall-nya nyala dong please Bagus Gridfall-nya nyala Nah kita akan ke Broadcast aja ya guys ya Supaya gak terlalu merepotkan Nantinya nih guys Tidak ada area untuk diserang Dan Black hole-nya kalau misalnya nyala Gue akan ganti nih guys Sayangnya black hole-nya kagak nyala nih guys Titan black Titan gauntlet-nya ya guys ya Sekarang dia jalan Ke 12 mundur ke belakang Wow menarik sekali nih guys Dia bawa Scarecrow gak sih Untungnya dia kagak bawa Scarecrow tapi dia bawa Booming helmet Kalau booming helmet tuh memang Kadang-kadang tuh sangat Meresahkan banget ya guys ya Dan kita lihat saat ini Kemungkinan Landmark shoes-nya Gak bakalan ke test drive Gara Kalau misalnya gue jalan ke Practice room Gue kagak berani guys Aduh Alright Dia jalan ke depan dulu nih Oke gak apa-apa Kita lihat nih guys Kalau gitu bisa nih Gue pake ini ya guys ya Kita cobain Landmark shoes-nya ya guys ya Jalan ke 11 Mundur ke belakang Waduh Malah bunuh diri guys Buset Ini mah kesempatan gue Buat menang nih Wow 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 Dilempar cakram Waduh Posisi gue bahaya banget nih Kalau gitu ya guys ya Dia akan pasang black hole Dimana nih Kita lihat nih Uh pasang black hole disana Ternyata guys Oke Kesempatan gue nih guys Gue akan jalan ke 2 Malah lari ke 4 Semoga aja nyala Ininya Dan kita akan Balik kesini guys Terpaksa kita kurung dia dulu ya guys ya Kalau misalnya ke kurung Kalau gak ke kurung Nah ke kurung Gridfall-nya nyala Ini hokinya Gegara ada gridfall doang guys Oke kita akan taruh disini aja Supaya kita nge black hole-in dia lagi disini nih guys Pilih area untuk diserang Nah ini nih Kita bisa ambil alih guys Nah mantap nih Sweet Menemian ya guys ya Walaupun gak bawa spiral Gue masih lumayan ya guys ya Landmark choose-nya masih belum ke uji nih guys Langsung bangkrut guys Aduh Jadi gak kecoba ya teman-teman ya Tapi memang sih Saran gue sih Mendingan kalau misalnya Sweet Menemian Jangan ambil yang paling baru guys Kalau misalnya teman-teman Belum ada gridfall guys Griddrop Silisius Maksudnya ya teman-teman ya Oke kita lihat sekarang Kita akan test drive Evo Seed di map dunia nih guys Nah ini dia nih Evo Seed Semoga aja bisa menang juga Dan bisa ngetest drive dengan baik ya teman-teman ya Oke kita akan coba Di map dunia Setnya seperti ini Titanium Helmet Terus ada Landmark Seed Terus Ada Ghost Castle Ini menarik sih Dan Griddrop Silisius nih guys Nah buat teman-teman Wajib pokoknya Griddrop Silisius Griddrop Silisius tuh taruh dimana aja Cocok guys Jadinya wajib guys Oke kita coba map dunia nih guys Pake si Evo Seed ya guys ya Karakter yang baru gue dapet juga nih guys Nah Mahal sih Dapetin Evo Seed Kalo gak salah Gue dapet mahal gak sih Gue lupa Aduh Kok ketemunya ginian lagi sih Banyak banget ya Orang yang Dan event ginian ya guys ya Swinship Minerva ya guys ya Dan disini dia bawa Set pendanya Lebih ngeri lagi Dia bawa Scarecrow Ada Tinju Maju Mundur Ada Pain Trap Yang Winter Edition Wah Gue baru tau tuh Ada yang Winter Edition Mungkin waktu Desember Dia ambilnya nih guys Dan satu lagi Dia bawa Ice Stone Bubble Gun Nih siapa yang jalan sih Lama banget nih jalannya nih guys Waduh Malang langsung masuk penjara nih Hoki nih guys Alright Gue akan jalan 10 Ternyata dia masih Masih bisa ya guys ya Hmm Dia jalan di depan duluan Bagus Jangan deket-deket deh Kalo misalnya deket-deket Gue takut di Iniin guys Di Scarecrow guys Alright Dia akan pasang disitu aja Gue akan jalan ke 10 aja Nah Kita tes ya temen-temen ya Nyala gak No Kagak nyala guys Oke Gue akan pindah ke Hawaii dulu ya Temen-temen ya Soalnya Kita untuk Mastiin palangnya dulu nih guys Setelah itu Gue Akan Jalan ke Kalo misalnya gue ambil Jauh Diiniin gak ya Kita coba 12 ya guys ya Waduh Malah 10 lagi bagus Dia jadi orangan sawah Mantap Gue lupa ternyata Masih ada buffnya guys Kalo ada buffnya Dia gak bisa ngapain-ngapain lagi Kena orangan sawah guys Oke Kita akan ke Kinabalu aja dulu ya guys ya Nah kita coba di Kinabalu Apakah ini bisa men-trigger atau enggak nih guys Bisa pindah guys Bisa pindah Berarti kita akan ke Paris aja ya guys ya Gak nyala terus ya kan Landmarksiusnya Emang bisa Waduh Gue jadiin orang-orang sawah lagi Anjir Deket-deket dia tuh males banget deh guys Kalo misalnya ada scarecrow Amat Maju mundur ya Pusing guys Aduh Kali ini gue kena mental Kombinasi yang bagus banget Biasanya kalo misalnya temen-temen Punya scarecrow Ditambah dengan Tinju maju mundur Itu udah kayak Kombinasi dewa guys Nah kali ini dia jalan ke sebelas Bangun landmark lagi kah Wastaga Anjai Anjai Dia bawa ini enggak sih Oh Oke 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 Kena loh Kena mahal sekali guys Masih untung Gue selamat ya temen-temen ya Wah gile ini guys Jalan ke dua belas aja deh Kita main jauh aja ya guys ya Bangun dua Nah bisa pindah lagi nih guys Gak usah pindah Gue akan jalan kedua lagi deh Malah jalan keempat Oke kita akan bangun tiga Kita coba ya Bisa pindah guys Bisa pindah guys Berarti gue akan ke Puket aja nih guys Nah Abis itu gue akan coba Jalan keempat lagi nih guys Kita akan main turis aja kali ya Aduh masuk penjara lagi Anjai Anjai Ternyata kalau misalnya bangun turis Apakah bisa men-trigger Atau enggak nih Gue enggak tahu sih guys Dan disini kita bisa lihat ya Prioritas bangunan itu seperti apa Itu artinya Dia akan bangun Di area kita duluan nih guys Nah setelah itu Baru ke area tim kita Dan ketiga ke area kosong guys Nah kira-kira seperti itu ya teman-teman ya Sistem bangunannya nih guys Oke dia masih ada ini ya Kita akan bangun ini dulu Terus gue akan pindah nih guys Ini bakalan kena jadi orangan sawah lagi ya teman-teman ya Ini kacau ini guys Bangun dulu Ini kagak jadi kagak nyala atau gimana sih Buset dah Buset 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 Jadi orangan sawah lagi guys Nah kita lihat Sekarang gue mau dilempar cakram nih Kombinasi yang bagus banget ya Kalau misalnya teman-teman pakai Minerva ya Dan langsung kalah nih guys Nah Oke Kagak aktif untuk jalan di Di Daksit Eh posit ya teman-teman ya Mengecewakan banget Oke kita akan coba ganti nih guys Kali ini kita akan Ganti di Evo Juni Nah biasanya sih Gue pakenya itu Land Maxius nya gue ganti dengan Tin Juni guys Tapi karena kita mau coba Land Maxius Yaudah lah kita pakai Evo Juni aja ya guys ya Dan kita mungkin Coba main di map dunia lagi Gimana nih guys Soalnya kita akan tes Land Maxius nya nih guys Lebih kecoba Kalau misalnya di map dunia guys Oke Soalnya dia buat bangunan aja Bisa bikin Bangunan tambahan Kira-kira seperti itu guys 65% loh Kagak nyala Kagak nyala sih guys Astaga Kali ini ketemu lawannya juga Wih Gue pikir mah Legendary Artemis yang GG Ternyata Legendary Artemis yang Pinjeman ya guys ya Batas periode guys Jadi ini harusnya sih Gak terlalu Sulit Harusnya kita masih bisa menang ya guys ya Tapi kita coba lihat lah ya Legendary Artemis Tetep aja Legendary Artemis Walaupun Dengan pendan yang seadanya Seperti ini Itu juga Bisa merepotkan juga nih guys Alright Kita akan jalan ke 6 aja Kalau misalnya ada Tinju Maju Mundur sih Udah langsung ini ya guys ya Tuh Kagak nyala ya guys ya Gue akan jalan ke 12 kali ini Malah jatuh ke 11 Kita coba lihat Sayangnya Gue gak punya scarecrow Di akun gue yang ini nih guys Dan nge-growth 45% sekarang Kita coba lihat lagi nih Kita Jalan lagi 2 Aduh malah jalan ke 6 lagi Nge-growth lagi gak nih Oke Nyala ternyata guys Black hole-nya muncul Gue akan taruh Black hole disini aja nih guys Bisa pindah Bagus Kita akan pindah ke Tempat kupu-kupu kita Bis itu Kita tetep Taruh black hole-nya disana Kita ubah lokasi dulu Dan Kena Artemisnya Karena nih Bukan lawannya Juni nih guys Soalnya Juni itu Tetep merupakan Kartu terkuat Saat ini ya guys ya Dan Pemadaman Ambil alih dong Pastinya dong Kita ambil alih Black hole-nya kita Taruh disini lagi Supaya dia semakin Menderita guys Lempar dadu Oke Dia akan bangun landmark disini Aman Masih aman ya guys ya Dia jalan Pastinya Masuk ke Area gue lagi nih guys Loh Dan dia sewa loh Kok Kenapa dia bisa Pindah ke tempat Area dia sendiri sih guys Gue bing Padahal gue taruh Black hole disana sih Bentar Dia ada ininya gak sih Ada buff ya gak sih Ini buffnya yang biasa doang Ah udahlah Gue pusing guys Gak usah Kita biarkan aja Dia ambil Ini Ratu TTL nih guys ya Artemis ya guys Nah Gue akan jalan keempat aja Kali ya Kebetulan kita Manfaatkan saja Cat dia Abis itu Black hole-nya Gue taruh disini aja Kita ubah lokasi Bagus Kena Langsung selling city Bayar pake pinjaman Gue balik lagi Ke area gue Terus Black hole-nya Gue taruh disini aja Kali ya Dia jalan kali ini Kedua Pasang black hole Oh Gara-gara kena Bom apa ya Gue gak paham sih Kenapa ya Oh gara-gara ini ya Gara-gara spring dino-nya kali ya Lah Bangkrut sendiri lagi Anjir Ini memang Gara-gara juni sih guys Saya gak ada lawan Saat ini Kartu terbaik ya Juni guys Nah Kalau misalnya teman-teman Ada kecepatan untuk Mendapatkan evo juni Mendingan teman-teman Kejar aja Dan kalau bisa ya Dijadikan legendary Aja guys Oke Yang terakhir nih guys Yang terakhir Kita akan pake Evo Juna Nah Kita coba main di orchat ya guys Juna juga cocok Untuk dipasang Yang baru ya guys Landmark nih guys Kalau misalnya teman-teman Saran gue sih Mendingan sih teman-teman Kejar yang Grid Drop Silcius Atau Silcius Biasa dulu nih guys Itu yang paling wajib sih guys Di antara semuanya Karena yang Anchornya itu Anchor pendan wajib Cuman Hati-hati Ini bukan versi darknya Kalau ada versi darknya Lebih bagus Silcius Silcius yang versi dark Grid Drop Silcius yang versi dark Itu lebih bagus ya Karena ini bukan versi dark Ya gitu-gitulah Tapi masih cukup bagus sih guys Oke Juna Gue lupa Ngasih tau Sistemnya seperti apa Maksudnya set pendannya Seperti apa ya teman-teman Kita akan coba Bangun lagi Bisa pindah Junanya Bagus Kita akan Kesini dulu ya teman-teman Dan Gue akan Bangun disini dulu nih guys Bisa Ripe Fruit Supaya Jadiin Ini dulu Tanaman dulu nih guys Taman-taman Maksudnya Bukan tanaman ya guys ya Nah Gue akan jalan dulu Drawingnya yang nyala Itunya Kagak nyala ya guys ya Masih belum nyala nih guys Nah Bisa pasang jebakan Biasanya gue pasang jebakan Disini aja guys Supaya dia tuh Nggak Matiin Kupu-kupu gue guys Nah Oke Dia jalan kesana Bagus Kita lihat aja Jalan kedua lagi Nah setnya seperti ini Set Duna gue ya guys ya Gue bawa Grid Drop Spaceship Pokoknya yang namanya Grid Drop itu Wajib dipadu dengan Land Marksius nih guys Jadi kalau misalnya teman-teman Ngejar Land Marksius teman-teman Harus ada Grid Drop Sius-sius menurut gue sih guys Atau Spaceship Grid Drop Apapun Grid Dropnya Supaya pada saat dia balik Tuh bisa kompo guys Kira-kira seperti itu Gue akan jalan ke 12 dulu ya teman-teman ya Jalan ke 12 Abis itu gue akan kesini aja nih guys Kita coba lihat apakah Ini nyala atau enggak nih guys 75% Land Marksiusnya Masih belum nyala Anjir Gila ya guys ya Nah kita coba lagi nih guys 85% Buset dah Ya ampun Terus gue akan jalan ketiga aja nih guys Nah kita akan coba Bangun Land Mark Kalau bangun Land Mark itu Kena gak sih Nah langsung pindah Nah berarti bangun Land Mark itu bisa Sebetulnya ya teman-teman ya Terus gue akan Ke Prunus aja deh ya Nah Oke Kali ini dia jalan Emang bikin pusing guys Persentasinya kecil Ngegrootnya lama banget Itu dari Dari gue punya ya guys ya Gue pikir bomnya dia lagi Bom dari gue guys Gue sendiri sampe lupa Gue punya bom guys Akun gue kebanyakan guys ya Jadi itu gue Main tuh Udah Gue kagak paham lagi ya Teman-teman ya Alright kita akan Coba lagi nih ya teman-teman ya Kita coba lagi Kita lihat nih Nah gue akan bangun Ternyata Ngegroot lagi Makanya Kalau misalnya teman-teman Pakai Land Marksius Untuk main di CL tuh Udah pasti teman-teman kalah deh Susah Kagak bakal menang guys Karena dia ngegroot terus Keburu Mati guys Dan yang Untuk pindah ke Apa namanya Yang untuk Buat bangunan Nah ini yang Buat 65% Bangunan tambahannya Juga jarang banget Untuk keluar ya guys Langsung dibangun aja Nih disitu ya Pusing gue jadinya nih guys Mau menang jadi susah Oke gue akan jalan kedua lagi Kita tes lagi ya guys ya Sebetulnya sih Kalau misalnya mau menangin sih Cukup mudah Cuman kan kita namanya Juga ngetes Kita lihat Oh bisa guys Kali ini guys Kali ini bisa Alright Kali ini bisa Yaudah gue akan kesini aja deh Kita iseng-iseng aja Untuk rife root Abis itu Gue akan jalan ke Tiga atau keempat lah ya Pindah lagi guys Nah ini Kombunya seperti itu guys Nah gue akan kesini lagi Semoga aja Gridfallnya nyala Gridfallnya kagak nyala loh Anjir Pasang jebakan disini aja lah Supaya lu Kagak ngancurin Kupu-kupu gue Oke Dia bisa Ambil area gue Gak apa-apa Kita kasih aja 90% sih Udah pasti menang ya guys Soalnya kan Ini kan Area gue semua nih guys Ini kalau Kupu-kupunya udah sampai Di area dia sih Langsung ganti warna nih guys Nah Belum lagi Gue bisa menang Buah nih guys Nah mantap kan Gue akan jalan kedua Gridfallnya nyala guys Gridfallnya nyala Oke Kita kesini aja deh Langsung menang Dapet buahnya banyak guys Yes Yes Kira-kira sistem mainnya seperti itu Tapi kadang-kadang tuh Bisa ngeselin banget guys Bisa sampai 85% Nge-growthnya Masih belum aktif Gue pernah sih Sampai udah 85% Lewat lagi Pernah seperti itu guys Jadi tuh Aduh Gue gak rekomendasi banget deh guys Cuman ya Kalau misalnya temen-temen Kejar Landmaxius Wajib punya Ini Gridfall Spaceship Supaya bisa di-combo guys Alright Jadi Menurut gue Untuk Landmaxius Gue kasih nilai 7 nih guys 7 Tapi kalau misalnya Temen-temen Ada versi darknya Mungkin aja Gue berminat Jadi gue kasih nilai 7 Naik jadi 8 Kalau misalnya ada versi darknya ya Mungkin 75 lah ya Temen-temen ya Soalnya presentasi juga Gak terlalu beda banget sih ya guys ya Terus yang Ninja Asius juga Mungkin temen-temen Kalau misalnya memang Mau ngejar Mending yang versi dark sih guys Alright Jadi begini aja video gue Kali ini Buat temen-temen yang suka sama video ini Temen-temen bisa berikan Like, comment, dan share ke seluruh media sosial temen-temen Sehingga channel ini bisa berkembang Ke arah yang lebih baik lagi nih guys Oke guys See you guys at the next video Wadah Terima kasih telah menonton!